Bukan Atalius Pigai namanya kalau tak membuat isu liar dengan tujuan jahat Belum selesai masalah penghasutan yang berujung sara dengan membawa nama daerah Jawa Tengah Yang seakan bermusuhan dengan Papua, ini lagi-lagi membenturkan kresik dan Papua Kita tak tahu apakah Pigai ini benar-benar bersuara untuk rakyat Papua Atau justru hanya untuk kepentingan diri sendiri Atau jangan-jangan justru seperti Haris Azhar yang sok membela Papua Tapi minta jatah saham Freeport Bagusnya orang semacam Pigai memang diajak debat terbuka yang langsung menabok nalar sesatnya Seperti yang dilakukan oleh Denny Sregar saat mengetahui Pigai mencoba membawa-bawa nama daerah Gak kapok, Pigai ditabok Denny Sregar soal provokasi smelter di kresik Ditulis oleh Niha Alif di SeaWorld.com Bukan Natalius Pigai namanya kalau Tak membuat isu liar dengan tujuan jahat Belum selesai masalah penghasutan yang berujung sara Dengan membawa nama daerah Jawa Tengah Yang seakan bermusuhan dengan Papua Kini lagi-lagi membenturkan kresik dan Papua Kita tak tahu apakah Pigai ini benar-benar bersuara untuk rakyat Papua Atau justru hanya untuk kepentingan diri sendiri Atau jangan-jangan justru seperti Haris Azhar yang sok membela Papua tapi minta jatah saham Freeport Bagusnya orang semacam Pigai memang diajak debat terbuka yang langsung menabok nalar sesatnya Seperti yang dilakukan oleh Denny Sregar saat mengetahui Pigai mencoba membawa-bawa nama daerah Pigai yang mempertanyakan kenapa smelter dibangun di kresik Kenapa tak mempertanyakan kenapa pun diselenggerakan di Papua Atau kenapa wamen PUPR orang asli Papua bukan diambil dari daerah lain Tentunya orang semacam Pigai yang hatinya penuh dengan rasa iri dan benci Tidak akan mampu melihat keadilan Berikut cuitan Pigai soal smelter Ini tidak adil bagi Papua Papua dapat apa? Semua yang baik akan terlihat Yang buruk juga akan ketahuan Saya bukan orang jahat Saya pembela kemanusiaan dan keadilan Cuit at Natalius Pigai 2 Melihat komentarnya nyerep Pigai Denny Sregar lantas memberi balasan menohok Gini loh Pigai Ini gak ada masalah urusan kedaerahan Semata-mata urusan ekonomis dan juga bisnis Infrastruktur bangun smelter itu butuh listrik besar Kresik sudah ada dan gak perlu bangun lagi Terus limbahnya juga sudah ada penampungannya Kalau gak tau, tanya Bukan sibuk bawa-bawa daerah Tulis Denny Sregar 7 Mungkin at Natalius Pigai 2 Pengen baca-baca dulu Tolong berikan kacamata plus buat dia Tambah Denny sambil mencantumkan link berita Dilansir dari detik.com PT Freeport Indonesia sudah final memutuskan Pembangunan pabrik pemurnian atau smelter barunya 2,3 miliar USD Atau sekitar 30 triliun rupiah di Kresik Jawa Timur daripada di Papua Keputusan tersebut diambil dengan banyak pertimbangan Terutama dari segi ekonomis Pembangunan smelter ada penilaian teknis dan juga bisnis Karena smelter yang akan kita bangun nilainya 2,3 miliar USD Kata Presiden Direktur Freeport Indonesia Baruf Syamsudian Ditemui di salah-salah acara Rekernas Kandin Indonesia Timur Di Hotel Berbudur pada Jakarta Senin 25 Mei 2015 Baruf mengatakan Atas pertimbangan tersebut Pihaknya memutuskan membangun pabrik smelter baru Untuk pengelolaan tembaga ada di Kresik Bukan di Papua Kami sudah memutuskan Berdasarkan pertimbangan teknis Bisnis serta dukungan infrastruktur Akan dibangun di Kresik Ucapnya Ia mengungkapkan Kresik menjadi pilihan Sebagai lokasi smelter Freeport Pertama pihaknya sudah memiliki smelter tembaga Yang bekerja sama dengan perusahaan lain Selain itu di Kresik tersedia pasokan listrik Dan juga air yang cukup Disana terdukung listrik ada Pelabuhan ada Air ada Ucapnya Tidak hanya itu di Kresik juga tersedia industri pengelolaan lainnya Yang bisa memanfaatkan limbah Dari pengelolaan smelternya Karena jika limbah tidak diolah kembali Akan menjadi limbah bahan berbahaya Dan juga beracun Kalau mau bangun smelter itu yang perlu diperhatikan Adalah industri kelanjutan Karena kalau tidak dikelola dengan baik Tidak memiliki nilai ekonomis Dan akan jadi limbah Apa itu limbah? Cair asam sulfat Kalau tidak dimanfaatkan Akan jadi B3 Tapi kalau dimanfaatkan Bisa jadi kebutuhan pabrik pupuk Dikresik Ungkapnya Kemudian limbah padatnya Gipsum bisa dimanfaatkan Untuk downstream industri Untuk pabrik semen Di Papua belum ada Lokasinya Belum bisa kita pastikan Dalam kurun waktu Yang ditentukan oleh pemerintah Sehingga dengan pertimbangan infrastruktur Pertimbangan teknis dan bisnis Kami memutuskan untuk dibangun di Kresik Pungkas Maruf Sebaiknya pigai berdiskusi langsung Ke pihak Freeport Ketimbang membabi buta Mengumbar kebencian Yang ujung-ujungnya dipermalukan Pemikiran seorang pengusaha Tentu tidak lepas Dari untung dan rugi Ini makanya dalam artikel saya Sebelumnya Menyebut alasan banyak pengusaha tambang Yang enggan membangun smelter Dikarenakan tingginya investasi Maka sudah sangat bersyukur Kalau Freeport Mau bekerjasama membangun di Kresik Yang notabene masih satu wilayah di Indonesia Soal yang untung orang Kresik Atau wilayah Kresik Ini sama saja Orang Papua dan wilayah sekitar Yang diuntungkan oleh Freeport Selama ini Masalahnya mereka juga Tak serta-merta menambang Ada investasi besar SDM dan teknologi Yang tak bisa diusahakan orang lokal Sama dengan kesiapan smelter di Kresik Yang belum tersedia di Papua Toh akhirnya akan masuk Sebagai pajak negara Yang dibagikan sama rata Selama Jokowi masih memimpin Torsi pembangunan dan pemerataan di Papua Akan terus dikencot Begitulah Kura Kura Ada 21 nama yang berasal dari Indonesia Masuk dalam daftar hitam Yang diterbitkan oleh The Intership Media asal Amerika Serikat Salah satunya adalah sudah bisa ditebak Yaitu FPI FPI masuk kategori kelompok Yang kerap menyampaikan ujaran kebencian Ada juga nama terafiliasi FPI Yang juga masuk daftar hitam Seperti novel Kaidir Bamukmin Selamat Ma'arif Mudarman Medantu Rizik Muhammad Hanif bin Abdul Rahman Alatas Dan juga Bahar bin Smith FPI masuk daftar hitam Facebook Jokowi lagi yang disalahkan Ditulis oleh Sardi di Sibwar.com Facebook mengeluarkan daftar hitam terbaru Yang mengungkap kelompok dan individu Yang dianggap berkaitan dengan pengacauan Daftar tersebut dikeluarkan oleh Facebook Untuk memberi tahu penggunanya Agar berhati-hati Dengan konten yang disebarkan oleh akun tersebut Ada 21 nama yang berasal dari Indonesia Masuk dalam daftar hitam Yang diterbitkan oleh The Intership Media asal Amerika Serikat Daftar tersebut berasal dari internal Facebook Yang digunakan untuk mengatur postingan-postingan di platform Salah satunya adalah sudah bisa ditebak Yaitu FPI FPI masuk kategori kelompok yang kerap menyampaikan ujaran kebencian Ada juga nama terafiliasi FPI Yang juga masuk daftar hitam Seperti novel Kaidir Bamukmin Selamat Ma'arif Munarman Medantu Rizik Muhammad Hanif bin Abdul Rahman Alatas Dan juga Bahar bin Smith Waduh Novel Bamukmin masuk juga ya Padahal orang ini kocak loh Kabarnya juga pernah kerja di Fitsahat Dan yang paling fatal adalah Dia menyatakan siap mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden Siap bersanding dengan Anis Baswedan Dan kalau di blacklist oleh Facebook Gimana bisa promosi lewat media sosial nih Bisa rusak nih nama baiknya Hahaha Intinya hampir 50 organisasi di blacklist Karena kerap menyampaikan ujaran kebencian Termasuk 250 organisasi supremasi kulit putih Kalau FPI saya tidak heran lagi Karena Orma satu ini memang terkenal meresakan Pura-pura bertingkah baik Dengan alasan pernah membantu dalam bidang kemerusiaan Padahal ruginya lebih banyak Kalau Orma sini masih eksis Lagaknya mengerikan Angkuhnya lebih parah Dari orang kaya yang sombong sekalipun Mendengapi hal itu Ketua Umum PA212 Selamat Ma'arif curiga Kalau hal tersebut dikarenakan Ada campur tangan dari pemerintah Dia menduga kalau pemerintah sudah membisiki Facebook Supaya menjaga postingan soal FPI maupun risik Dia yakin kalau Facebook tidak tahu alasannya memasukkan FPI Dalam kategori kelompok ujaran kebencian Facebook sangat diduga dapat masukkan dari resim sekarang Tapi saya yakin kalau Facebook ditanya bahayanya apa Dia tidak tahu dah Kacau kalau perbedaan pandangan dan pendapat dianggap bahaya Di negara yang katanya demokrasi Kata Selamat Selamat mengatakan pihaknya sudah mencium adanya pemblokiran itu Sejak lama Terlihat dari postingan soal FPI ataupun risik kerap di take down Apapun masalahnya Semuanya selalu Jokowi yang salah Facebook tidak tahu apa-apa Memangnya FPI itu perusahaan kelas ikan teri yang tak tahu ulangi Memangnya Facebook itu perusahaan kelas ikan teri yang tidak tahu masalah yang berbahaya Facebook digunakan miliaran orang di seluruh dunia untuk menyebarkan informasi Pesan, berita, hingga propaganda jahat, hoax, hate speech, dan lain-lain Tak mungkin Facebook tidak tahu medianya dapat dipakai untuk menyebarkan kengerian Ini yang bodoh sebenarnya siapa ya? Kok jadi kayak terbalik-balik gini? Dikit-dikit salah Jokowi Salahkan Jokowi gak dikit-dikit Kalau mau protes, silahkan ke Facebook Kan mereka yang blacklist Kenapa larinya ke Jokowi? Kan kalau mau fear, sekalian tidak usah pakai Facebook lagi Blokir saja dan boycott sekalian Kalau memang jantan, jangan marah-marah Tapi diam-diam masih membutuhkan dan jadi monafik kelas kakak Dulu mungkin pembaca masih ingat Pernah ada aplikasi pesan mirip WhatsApp bernama 212 Messenger Yang sempat digadang-gadang sebagai saingan WhatsApp dan juga Telegram Gak kaguling-guling Nyatanya aplikasi ini menggunakan search code Yang banyak dijual di pasaran dan banyak iklannya Yang diakini sebagai alat numpang tenar agar dapat pemasukan Ada baiknya mereka bikin sendiri saja produk media sosial sendiri Biar tidak bikin semak di media sosial bikinan asing Tapi apakah mereka bisa buat media sosial sendiri? Ya kalau mau jujur, dari lebuk hati paling dalam sedalam polong Mariana Mereka memang nggak bisa sih Karena kebanyakan cuma pintar demo Menunggu nasi bungkus dan teriak turunkan Jokowi Tiap hari suarakan anti asing Tapi tidak bisa lepas dari produk asing Sering tuh boycott produk asing Tapi cuma di mulut doang Ujung-ujungnya pakai juga produknya Kelompok yang tak ada inovasi Cuma bisa benci-benci tidak jelas Suka mempolitisasi agama Dan menyerobot kafling surga Lalu menyatakan diri paling berhak Menghuni atau menetapkan siapa yang berhak Masuk ke sana Bagaimana? Menurut Anda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!